Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pendientai zauber dimanapun kalian berada Jumpa lagi nih guys bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita semua Nah seperti biasa disini Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate Dari seputar artis kesayangan kita Siapa lagi kalau bukan si bebang tampan rangga azok bersama sang kekasihnya Neng cantik haiko pandan feken tentunya ya Nah guys namun sebelum lanjut ke pembahasannya langkah lebih baiknya buat bunda-bunda cantik Dan teman-teman semua yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin Untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Tujuannya agar kalian semua gak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya Nah langsung saja nih kita cus ke pembahasannya ya guys Nah guys baru-baru ini juga akan kita diterima lagi sekali Untuk pasangan dua bucin ini siapa lagi kalau bukan si rangga azok dan si neng cantik haiko van der feken Dimana juga lagi-lagi nih dedy darko menerawang kisah hubungan antara haiko van der feken dan rangga azok bersama shifa haju dan rizky nazar juga ya guys Waduh-waduh memang pasangan dua bucin ini masih tai privat ya guys Terutama juga akan buat si pahajul dan rizky nazar yang selalu romantis dan sekarang juga sudah go publik tentang hubungannya Dan tanya itu saja nih guys haiko dan rangga azok juga memang sudah memberikan benih-benih cinta ya guys untuk go publik nih tetapi mereka berdua ini memang masih malu-malu ya Ya apalagi juga tuh saat haiko dan rangga azok juga ngevlog bareng rosa tuh dimana juga kan Haiko van der feken ini memang ngefans sekali dengan jungkok ya guys waduh-waduh Mungkin saja nih si haiko van der feken ini ingin seperti mempunyai pacat seperti jungkok ya guys waduh-waduh Padahal kan juga si babang ajok kita ini sama saja seperti orang korea juga ya guys ganteng dan perhatian sama perempuannya ya Nah apapun yang terjadi buat mereka berdua ini kita doakan saja yang terbaik Semoga saja pasangan dua buca dini atau fans kita ini semoga saja berdua gue ya Nah itulah saja nih pembahasan dari Mimin Untuk kalian yang mau top berita selanjutnya silahkan subscribe dan komen di bawah ini Oke baiklah Mimin akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh